Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Opik Jadi, hari ini kami memiliki konten Vortex baru setelah pembangunan dan itu berdiri dari 3 Elemental Dummy dan 1 Daily Challenge masih Dummy, Anda bisa lihat video tutorial saya di video sebelumnya dan di video ini saya akan menunjukkan bagaimana membunuh 3 bosses dalam 1 turn dengan hanya 1 Evoker dan ini adalah setup saya Sylvie di sini hanya akan menunjukkan sebagai Buffer dan LB Fill untuk Lunavria pastikan untuk menggunakan dengan STMR atau TMR untuk membuat kemampuan triple cast yang muncul di turn 1 selanjutnya kami ada Sherlock dan Paisalis di sini dia akan melakukan Chain dengan Elemental Damage pastikan Anda menggunakan dengan Elemental Damage supaya ia bisa melakukan Chain dengan Lunavria dan ini adalah gerak, ini adalah detaile Ayaka dan Volka di sini, unit lock yang Anda perlukan Anda bisa melakukan banyak tentangnya dan terakhir kami ada Lunavria dia akan menunjukkan sebagai satu dan hanya LB Damage atau Finisher ini adalah geraknya terakhir kami akan menunjukkan oke tanpa terakhir kami akan melakukan ini saya berpikir untuk membawa part ini 3 unit untuk 3 semua battle elemental battle di level Legendary level difficulty jadi saya tidak akan mengubah satu hal tentang 3 dari mereka dan mari kita coba ini pertama yang pertama Sylvie akan melakukan LB fill ke Lunavria Marian untuk buff semua dan hop into battle ke Lunavria 300% buff on attack and magic yes attack and magic Charlotte and Paisalis akan triple catch the take team ability just in case kalian yang tertanya apa yang ini berbeda Ayaka tidak melakukan banyak di sini dan kalian bisa menggunakan LB yang terlihat seperti yang kalian lihat buku ini terhadap api dan semua elemen memiliki 90% resist human dan machina dan resist ke semua elemen kalian bisa menghentikan defense boss ini dan SPR oke jadi hanya cara ini untuk imperial ini dan dengan 2 lock unit kita akan menggunakan Volka sebagai resist debuff atau imperial oke okay Lunavria ready let's see okay kill this boss in 1 turn the ice we kill the boss in 1 turn but if you not a veteran player or didn't have don't have the same unit as me you can easily kill this boss in 5 turn like my suggestion is you bring 2 chainers and 1 LB damage finisher like Tifa Tifa is the best finisher that available and bring the elemental weapon like water if the boss weeks again water earth if boss weeks again earth etc etc and so on and so on and so on and we'll do next the legendary difficulty on the earth dummy remember i didn't change my party and the weird thing is if you can if you i mean if you change your party to brave shift form in the start before the battle start it will refer back to the normal form let's just see it's weird really weird i don't know why see my party refer back to normal form and you can press repeat or reload you must start from the beginning again triple cast on sylvie with all egg to luna hope into battle to luna and marion watch over me charlotte paisalis change to brave shift form triple check team ability lunafria will do the power of hydrine lb Volca as before just imperial water just in case you wondering what this boss element weakness is i'm going to show you using ayaka this boss weeks again win so it just seem like a normal mechanism so if your boss is earth it weeks again win water against lightning it's just the opposite side okay okay let's start it there you go beautifully killed in one turn okay now we're gonna do the last one the wind wind dummy which i finished before but just in case you guys are not going to enjoy this game wondering I'll do this with the same team as before I didn't change my team I didn't change the gear it's all the same as before okay and the strategy the strategy is the same too so LB to Luna, hope into battle to Luna and Marianne for all, Faisal is Charlotte change to brave ship double tag team triple tag team I'm sorry Luna ready for LB just in case you still wondering what this boss is weakness is Libra on Ayaka and you'll see this boss weak again earth elements so if you can finish this in one turn you can bring two element earth chainer and one LB finisher like Tiva since Tiva is a free unit from back then so it's easy Volca will do Imperial like always LD start chaining start BAM okay there's the tutorial from me I'll show you the gear in the first battle again the ice dummy if I'm not mistaken so I hope this guide help you and I hope you enjoy this video and good luck on your try to kill this week for text content I'm opic and I'll see you next time